Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di video KBTK Islam Sabilina Hari ini kita akan bersama-sama mengenal kepulauan yang ada di Indonesia Ikuti terus ya teman-teman Yang pertama Kepulauan Aceh yaitu terkenal dengan senjata renco Selanjutnya adalah Sumatra Utara Terdapat tempat wisata Danau Toba Ini adalah jam dadang yang terdapat di Sumatra Barat Kota Padang Selanjutnya adalah Rumah Adat dari Kepulauan Jambi Terdapat makanan yang sangat terkenal yaitu makanan MPE-MPE dan otak-otak dari Palembang DKI Jakarta Terdapat Monumen Nasional atau yang biasa disebut dengan Monat Nah selanjutnya terdapat tradisional karapan sapi yaitu dari Madura Indonesia juga sangat kaya dengan kesenian musik Selanjutnya yaitu Angklung yang berasal dari Jawa Barat Kesenian selanjutnya yang bernama Tari Pendet Berasal dari Bali Ini adalah makanan yang bernama Coto Makassar yang berasal dari Bugis Selanjutnya ada Bugur Hasmanado Ini adalah pakaian adat yang berasal dari Kepulauan Maluku Dan ini adalah Kota Samarinda Yang terdapat masjid yang diberi nama Baitul Mutakin Islamic Center Jika teman-teman sedang berwisata Jika kita ke Kota Banjarmasin Maka teman-teman akan melihat maskot yang diberi nama Maskot Bekatan Kesenian selanjutnya Tari Gandrum yang berasal dari Lombok Selanjutnya di Nusa Tenggara Timur terdapat kerajinan tenun khas kupak Papua Papua Terkenal dengan rumah yang diberi nama Rumah Honai Nah bagaimana Seru kan teman-teman Kita sudah mengenal beberapa daerah yang ada di Indonesia Melalui beraneka ragam, suku, makanan, dan budaya Tapi itu belum semua Karena Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Masya Allah sungguh indah ya teman-teman Nah sekian dulu ya videonya kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Satu Setelah Amin